Oke guys, bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Ilham Brian Official. Oke guys, pada video kali ini, aku mau sedikit sharing nih kepada teman-teman sekalian, buat teman-teman yang mau terjun ke dunia Youtube. Dan Alhamdulillah, aku udah terjun ke dunia Youtube tuh, sejak tahun 2019 lalu, di akhir ya, kira-kira tahun gitu. Nah, jadi ada beberapa teman-teman aku yang nanya tuh seperti ini, memang bisa gak sih gitu, di tahun 2022 nanti, kita mulai juga dari awal gitu, mau jadi seorang Youtuber gitu. Dan juga bisa gak berpenghasilan dari Youtube itu gitu. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, sebenarnya sih mudah gitu. Sebenarnya kita bisa melakukan atau menjadi Youtuber ini sendiri di tahun 2022. Nah, yang terpenting gak ada sih yang namanya kata terlambat, selagi kita mau memulai, dan kita berani untuk mulai tuh. Nah, seperti itu. Mungkin teman-teman nih, pernah denger nih, yang namanya Mahfuzo tuh yang bunyinya seperti ini. Jarib walah istakun arifan. Cobalah, atau mulailah gitu. Nisya kita akan menjadi orang yang tahu. Nah, ketika kita ingin terjun ke dunia Youtube, nah yang pertama kali kita harus mulai gitu. Ada niat, dan kita harus berani tuh. Terjun ke dunia Youtube sendiri. Nah, pasti video pertama kita pasti jelek. Dan video kita juga mempunyai banyak kritikan dari teman-teman kita. Nah, tapi disitu yang namanya kerusaha kita di awal. Mulai gak berarti kita harus menjadi orang hebat untuk memulai terlebih dahulu. Mulailah dengan kemampuan kita saat ini, dengan alat yang ada pada saat kita ini. Semisal nih, kita harus ada kamera baru mulai gitu. Padahal nih, kita nih punya yang namanya smartphone. Punya HP yang canggih gitu. Kita bisa mulai dari yang kita punya terlebih dahulu. Jangan kita memaksakan diri yang harus punya kamera dulu nih. Harus mulai gitu, biar hasilnya bagus. Nah, kita mulai dari yang biasa, apa yang kita punya dulu. Kalau kita nunggu sesuatu yang diluar dari jangkauan kita gitu. Apalagi yang mahal, beli kamera misalnya. Kita gak akan mulai gitu. Kita mulai tapi pasti lama gitu. Sebenarnya kita mulai dari yang apa yang kita punya dulu, dengan kemampuan kita sekarang. Nah, itu akan menjadi sejarah untuk kita ke depannya. Kembali lagi penjelasan mengenai work it gak sih gitu kan. Jadi youtuber tahun 2022 nanti. Pasti work it. Semoga persyaratan itu gak berubah. Sama dengan sekarang itu sekitar seribu subscriber dan juga empat ribu jam tayang. Nah, setelah dari persyaratan itu kita penuhi, kita akan mendapatkan yang namanya penghasilan dari Youtube. Atau biasa disebut dengan monetisasi. Nah, dari situlah teman-teman bisa menghasilkan uang dari Youtube. Nah, mungkin aku kan ada banyak buat video seputar tentang bagaimana cara mendapatkan seribu subscriber dan empat ribu jam tayang dengan cepat. Dan juga bagaimana sih caranya agar video kita tuh banyak ditonton orang gitu kan. Nah, mungkin kita sama-sama belajar dengan sharing-sharing melalui video ini. Mungkin teman-teman nanti yang punya pertanyaan seputar Youtube atau apa, bisa DM IG aku di kolom komentar ya, Ilham Ryan Oficial. Atau juga bisa di kolom komentar dari Youtube ini sendiri. Nah, interpenting dari aku tadi, gak ada kata terlambat untuk memulai. Selagi punya niat, kapanpun itu, dimanapun itu, selagi ada niat, kita pasti bisa melakukannya. Mulailah kelebih dahulu, karena gak harus hebat untuk memulai. Nah, itu pesan aku. Semoga teman-teman yang menonton video ini, yang mau terjun juga ke dunia Youtube, pasti aku doain semoga bisa terjun ke dunia Youtube dan bisa menghasilkan dari Youtube sendiri. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dahulu, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!